Ayo kita sama-sama membangun desa, kota hanya untuk transit, mencari sesuatu, menyalurkan hobi, tetapi tetap harus membangun diairahnya sendiri, yaitu Bu Elali, Raten Solo, dan Sukoarjo, itu yang saya harapkan, saya selalu statement di media-media, mengajak muda-mudi khususnya untuk membangun daerah, karena membangun daerah sangat diharapkan kepada pemuda-pemudi. Dari pertama kali ini diluncorkan, atas saya minta kepada Pak Menteri, tidak dipotong sesen pun untuk pajak, yang selama ini RTL hanya 10 juta saja, itu dipotong pajak, itu sangat memprihatinkan saya, sehingga saya minta kepada pemerintah, baru pertama kali ini diluncorkan, saya minta seribu rumah, insya Allah sebagian 2019 akan realisasi. dan itu untuk Bu Yolari, karena saya tidak diminta untuk ke desa-desa, tetapi saya inisiatif sendiri, karena saya rumongso bahwa saya wakilnya, saya tidak memilih-milih, disana, disini, memilih saya atau tidak, kenyataannya adalah saya wakilnya, sehingga saya berusuhan. Salah satu mempak ke musuh Wonosgoro, kecuali Wonosgoro, tidak ada satupun yang memilih Bu Endang, tetapi saya tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah. Saya memberikan satu kelurahan lima puluh rumah, semuanya ada seribu, khusus untuk Bu Yolari, yang tentunya tidak kagungan rumah, sehingga saya belusuhan, sampai ke Ngempla, ke Musuh, ke Ngandong, ke Wonosgoro, yang bagian pinggir-pinggir, 2018 baru direalisasikan sekitar 200 rumah, sehingga kalau ada pak pur, belum rauh ya, sangat membanggakan saya, karena negara menjanjikan kebutuhan pokok, papan, sandang, pangan. Saya tagih di lembaga yang saya ditempatkan yang sangat patut di BPR pusat. Saya tagih betul. Sehingga itu seribu rumah khusus untuk di Bu Yolari, 500 rumah khusus untuk di Klapeng, Insya Allah 2019, itu pun juga realisasi. Nyongsewuk, Klapeng, saya memang baru realisasikan sekitar 200 rumah, sama dengan Bu Yolari. Aspirasi-aspirasi, Tentunya baru 4 tahun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah, bila nanti saya ada kesempatan lagi untuk 2019-2024, tentunya PR-PR yang saya belum rampungkan, ini amanah yang sebetulnya juga tidak menyenangkan. Selesai tugas, tapi belum bisa sempurna, belum bisa memihai kesemuanya. Saya pribadi belum puas, saya pribadi belum senang dan belum bahagia, tapi karena saya sebagai manusia, banyak kehilafan, banyak kelalean, banyak juga kerepotan, banyak juga yang lain-lain. Belum puas, puas, tapi masih banyak mainnya. Dengan halal-halal ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan seuntai senyum adalah awal persahadatan, silaturumi adalah jembatan kekeluargaan. saling mengingatkan adalah bentuk persaudaraan, dan saling memaafkan adalah bentuk kasih sayang. Tidak ada kata yang lebih indah dari kata maaf. Di hari yang fitri ini, karena kami menyadari, sering melakukan kesalahan, maka kami sekeluarga, dan atas nama lembaga di BNI, mengucapkan selamat hari itu fitri, 1 Syawalah 1439 Hijriah. Nina, I dream, berapa izin, mohon maaf lahir dan berhenti.